Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Jelengan Film. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, ada film yang menarik lagi nih buat kalian. Film ini berjudul Tua Tiu Tian. Daripada penasaran, yuk Markiton, mari kita menonton. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang mahasiswa bernama Jack. Ia sedang berada di kota tua dengan banyak kertas-kertas yang berterbangan. Sambil berlari, tiba-tiba saja bangunan-bangunan yang berada di samping kanan kiri Jack runtuh. Ternyata, semua yang dialami Jack ini hanyalah mimpi. Ia terbangun saat pelajaran sejarah. Di sini, Jack nampak bosan dengan apa yang diajarkan dosennya mengenai pelajaran sejarah. Setelah itu, ia secara tak sengaja tertarik dengan kamera jadul yang diserahkan dosennya padanya. Oh iya, kita sebut saja dosen itu Pak P. Tak disengaja, Jack memfoto salah satu jam yang ada di ruangan itu. Dan ketika ia memfoto jam tersebut, jarum jam tua itu tiba-tiba saja berhenti. Dan Pak P itu tak menyangka bahwa Jack adalah orang terpilih. Setelah merasa bosan, Jack berlari meninggalkan ruangan milik Pak P. Di sana, ia ingin menyiapkan surprise ulang tahun untuk pacarnya. Saat ia sedang menyanyikan lagu Happy Birthday, tiba-tiba saja pacarnya yang selama ini bersamanya tiba-tiba saja memutuskannya. Pacar Jack ini ternyata sudah mempunyai pengganti Jack yang lebih ganteng darinya. Jack pun sedih dan setelah itu, ia pergi dan merenung di tengah kota. Di sana, ia kembali teringat oleh kenangan ibunya yang telah mati. Karena cintanya dihianati oleh ayahnya hingga membuat ibunya doyan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Setelah kejadian itu, Jack tumbuh menjadi pria yang kuat. Dan ia berkata dalam hati untuk ibunya bahwa kelak dirinya akan baik-baik saja. Film pun akhirnya resmi dimulai. Jack dan beberapa kawannya pergi ke sebuah museum bernama Tua Tiu Tian. Ia berdoa kepada dewa mengenai cinta sejatinya. Ia mengatakan hal itu karena masih kepikiran tentang pacarnya yang tiba-tiba saja ditikung. Di dalam sebuah museum, ia nampak dengan serius memperhatikan barang-barang yang ada di sana. Sementara itu, beberapa teman-temannya tidak peduli akan hal itu. Saat berada di dekat bekas penjara air, Jack secara tidak sengaja memperhatikan batu bertuliskan masa muda yang berbunga-bunga. Dan itu membuat dirinya penasaran. Setelah selesai dari museum tersebut, Ia mendapatkan koin yang bergambar Dr. Jiang yang merupakan pendiri negara Taiwan di film tersebut. Tur pun berlanjut. Jack bertemu dengan Pak Pei yang sedang menjelaskan lukisan Tua Tiu Tian 100 tahun yang lalu. Dan ia pun mengatakan bahwa dengan memfoto lukisan Tua Tiu Tian, ia bisa kembali ke masa lalu bahkan saat Tua Tiu Tian masih dalam masa penjajahan Jepang. Saat Jack memfoto lukisan itu, tiba-tiba saja dirinya tersedot dalam lukisan tersebut. Menjelajahi ruang dan waktu hingga pada akhirnya, ia kembali ke masa lalu dengan suasana Tua Tiu Tian yang masih dalam keadaan jadul seperti 100 tahun yang lalu. Saat ia kembali ke masa lalu, ia bertemu dengan muka yang mirip teman-temannya. Tapi saat ia memanggil kedua temannya, ternyata teman-temannya itu tidak mengenalinya. Dan malah mengajak Jack untuk menuju ke pertunjukan Barongsei yang diadakan untuk memperingati pembukaan toko baju yang ada di daerah tersebut. Karena Jack tidak bisa Barongsei, ia pun menghancurkan upacara tersebut. Dan membuat pemilik toko tersebut marah-marah. Walaupun Jack telah menghancurkan acara tersebut, ia masih mendapatkan dukungan oleh wanita yang bernama Nyonya Kinger. Nyonya Kinger sendiri merupakan pemilik toko di seberang yang merupakan saingan dari toko yang baru saja dibuka tersebut. Di sini Jack sangat kaget karena wajah Nyonya Kinger sangat mirip dengan ibunya. Karena kangen dengan ibunya, ia pun tanpa sadar memanggil Nyonya Kinger dengan sebutan ibu. Saat kejadian itu, tiba-tiba saja muncul Pak Peh sambil melemparkan ayam dari atas toko Nyonya Kinger. Karena ulahnya tersebut, kejadian di sana menjadi tambah tidak terkendali dan terjadilah keributan. Saat Jack melihat Pak Peh, ia pun mengejarnya. Di sini Pak Peh pura-pura tidak mengenal Jack, dan ia pun meninggalkan Jack hingga pada akhirnya Jack tersesat hingga menuju sebuah pelabuhan zaman dulu yang kapal-kapalnya belum menggunakan mesin seperti zaman sekarang. Di sini Jack nampak bingung melihat keadaan sekitar, hingga kedua temannya datang untuk menghampiri Jack. Saat ia menanyakan kepada kedua temannya, ia nampak kaget dan pingsan, karena ia mengetahui bahwa dirinya sekarang berada di tahun 1920. Saat terbangun dari pingsan, ia sangat kaget karena tiba-tiba saja ia sudah berada di rumah Nyonya Kinger. Di sini Jack masih menganggap bahwa Nyonya Kinger adalah ibunya. Walaupun Nyonya Kinger terlihat galak, ia sangat baik hati kepada Jack. Bahkan, ia memperbolehkan Jack untuk tinggal di rumah miliknya asalkan Jack harus bekerja. Setelah kejadian itu, Jack pun kembali berkeliling kampung tersebut, karena masih belum percaya dengan keadaan yang ia alami. Saat asing berjalan, ia bertemu dengan rekan-rekannya di masa ini dengan wajah yang mirip dengan teman masa kuliahnya. Di sini, Jack bertemu dengan anak pemilik dari toko baju saingan Nyonya Kinger. Dan disitulah kita tahu bahwa pertarungan kedua toko pun dimulai. Jack tidak percaya bahwa toko Nyonya Kinger bakalan menang dengan saingannya sekarang, karena toko saingannya menjual baju dengan kualitas terbaik di kampung tersebut. Tapi ternyata, ia sangat kaget ketika teman-temannya memperkenalkan Pak P yang sekarang bekerja bersama Nyonya Kinger. Adegan pun berganti. Saat hendak ditemui oleh Jack, Pak P ini sedang berbuat mesum dengan memegangi dada wanita dengan modus mengukur baju yang nanti bakal ia buatkan untuk wanita tersebut. Dengan perasaan marah, Jack pun mencoba berbicara pada Pak P agar mengembalikannya ke jamannya. Karena perdebatan tersebut membuat pasukan Jepang yang saat itu menjajah Taiwan marah dan berusaha melerai mereka. Karena keributan tersebut, punggung Nyonya Kinger secara tidak sengaja terkena pukulan dari pasukan Jepang. Walaupun begitu, Nyonya Kinger mencoba menenangkan pasukan Jepang agar tidak mengganggu di wilayah tokonya. Suatu ketika setelah kejadian tersebut, Jack pun membantu Pak P untuk melakukan pentas drama romantik. Dan saat sedang berlatih, pandangan Jack tertuju pada gadis cantik yang merupakan seorang geisha. Jack pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Drama pun dimulai. Jack bertugas sebagai pohon. Saat drama dimulai, tiba-tiba saja kertas dialog mereka ada yang hilang. Dan pertunjukan pun malah berganti menjadi pertunjukan komedi. Saat asik tertawa, tiba-tiba saja pasukan Jepang datang. Pasukan Jepang sendiri tidak suka dengan pertunjukan tersebut dan menyuruh mereka untuk pulang. Warga tua Tiu Tian pun tak senang dengan tentara Jepang yang arogan. Mereka pun bernyanyi bersama. Dan akhirnya berhasil mengusir pasukan Jepang dari teater tersebut. Scene pun berganti. Tak disengaja, Jack menemukan lukisan yang membawanya ketua Tiu Tian di masa sekarang. Lukisan itu masih dalam keadaan sketsa. Walaupun demikian, Jack masih berusaha untuk kembali di masa depan untuk kembali. Setelah beberapa kali gagal, Pak P pun memberitahu Jack bagaimana caranya ia bisa kembali ke masa depan. Untuk kembali ke masa depan, Jack harus menemui tiga syarat khusus yaitu harus menggunakan kamera antik, lukisan tua Tiu Tian, dan juga menyebutkan permintaannya dengan sangat tulus. Di sini, Pak P pun menyebutkan tujuannya ke sini adalah untuk bertemu nyonya Ginger, dan ingin hidup kaya di masa sekarang. Jack pun akhirnya melihat sendiri perjuangan Pak P untuk mendapatkan hati nyonya Ginger. Dan ia pun akhirnya juga mulai beradaptasi di masa saat ini, dan mulai berpakaian layaknya orang-orang di masa lalu. Hari-hari pun berganti, Jack mengajari bernyanyi, merubah kembali penampilannya, dan akhirnya bertemu dengan Ross secara tidak sengaja. Untuk berkenalan dengan Ross, Jack pun menyanyikan lagu Happy Birthday dengan gitarnya, dan memberikan Ross sekuntung bunga mawar. Ross pun akhirnya mau berkenalan dengan Jack. Di sini, Ross meminta Jack untuk mengajarinya untuk memainkan gitar, sedangkan nantinya Ross akan mengajari Jack untuk berdansa. Sin pun berganti. Di luar toko tadi, Jack bertemu dengan seorang tokoh politik. Awalnya, Jack tidak tahu mengenai orang tersebut. Ia baru sadar bahwa ternyata dia adalah Dr. Chiang, yang merupakan presiden pertama di Taiwan. Dr. Chiang sendiri sedang berkampanye tentang bahaya narkoba yang dijual oleh pasukan Jepang untuk warga Taiwan, yang bertujuan untuk merusak warga Taiwan. Saat sedang berkampanye, tiba-tiba saja ia dilempar kotoran oleh seseorang, dan membuat keadaan menjadi ricuh. Setelah kericuan berlangsung, akhirnya Jack kembali bertemu dengan Ross. Hari-hari pun berlalu. Jack menjadi dekat dengan Ross dan membantu Pak P untuk menjualkan produk milik nyonya Ginger. Tak lupa, karena sudah dekat dengan Ross, ia pun berfoto dengan gaya masa depan, yaitu lambang peace. Di zaman ini, simbol peace sendiri belum ditemukan. Jadi, pada saat berfoto bersama orang-orang di sini, nampak kebingungan. Malam pun tiba. Jack mengajak Ross untuk berbicara di atas jembatan. Di sini, Jack menjelaskan bahwa dirinya datang dari masa depan yang pada saat itu Jepang sudah menyerah kepada Taiwan. Ross sendiri tidak percaya dengan perkataan Jack. Lama mengobrol, Jack mengajarkan lagu baru untuk Ross untuk dinyanyikan pada pesta gubernur yang akan dihadiri Ross. Sementara itu, di pesta gubernur, Dr. Chiang sedang berdiskusi dengan pasukan Jepang. Dr. Chiang sendiri memang orang yang suka berkata belak-belakan apalagi ketika akan ada pangeran Jepang yang datang ke Tua Tiutian. Ia pun dengan lantang menolak perayaan yang menghamburkan banyak uang warga Taiwan. Tentu saja, omongan Dr. Chiang membuat pihak Jepang marah. Saat hampir terjadi Jack cok, Ross pun datang untuk melerai mereka berdua dan kemudian menyanyikan lagu yang telah Jack ajarkan padanya. Lagu yang diajarkan Jack sukses membuat suasana yang tadinya tegang akhirnya kembali normal. Setelah keadaan menjadi normal, Jack mengajak Ross keluar bangunan dan mereka berdua pun berdansa bersama hingga nyaris berciuman. Saat hampir berciuman, tiba-tiba saja pasukan Jepang datang dan membuat mereka berdua bersembunyi. Mereka berdua pun bersembunyi hingga masuk ke dalam penjara air. Di sini, Ross menanyakan tentang bagaimana masa depan tersebut. Jack menjelaskan panjang lebar dan tiba-tiba, Ross menuliskan sesuatu di sebuah batu dan membuat Jack teringat akan tulisan tersebut. Tak disangka, mereka berdua pun berciuman di tempat tersebut. Jack pun mengingat kejadian ketika ia diselingkuhi pacarnya. Dan ia pun akhirnya sedikit tersenyum bahagia karena telah dipertemukan oleh Ross. Saat hendak pulang, ia melihat Nyonya Ginger pergi menggunakan dokar untuk menuju ke sebuah tempat. Hingga pada akhirnya, ia bertemu dengan Nyonya Ginger ke tempat penggunaan narkoba dan didampingi oleh Pak Pei. Jack pun marah dan membawa Nyonya Ginger pulang. Ternyata, pemilik tempat penggunaan narkoba adalah musuh dari Dr. Jiang. Sesampainya di rumah, Dr. Jiang datang untuk mengobati Nyonya Ginger. Ia pun marah dengan perbuatan Jepang yang membuat warganya mabuk meletri. Ternyata, oh ternyata, Nyonya Ginger memakai narkoba agar berhayal bertemu anaknya yang telah meninggal karena penyakit. Jadi untuk bertemu dan berhayal tentang anaknya, ia rela meletri di tempat penggunaan narkoba tersebut. Ia berjanji untuk menyelamatkan Nyonya Ginger dari narkoboy. Tak disangka, Nyonya Ginger melihat bayangan anaknya dalam tubuh Jack dan sepertinya ia bakal berhenti dari narkoba untuk selamanya. Hari pun berganti, saat Pak Pei sedang makan, tiba-tiba saja ada pasukan Jepang yang datang untuk menyuapnya dengan sebatang emas. Tentara Jepang menyuruh Pak Pei untuk membakar kantor Dr. Jiang. Awalnya, Pak Pei bersedia karena emas tersebut akan ia serahkan untuk Nyonya Ginger. Saat kejadian itu, Rose melihat akan hal itu. Ia pun memberitahu Jack dan segera menginterogasi Pak Pei. Bukannya membakar kantor Dr. Jiang, Pak Pei bersama rombongan Jack malah membakar rumah untuk pemakaian narkoba. Saat membakar tempat tersebut, tak sengaja Jack menjatuhkan koin dengan gambar Dr. Jiang, sehingga para tentara Jepang beranggapan Dr. Jiang akan menggulingkan kekuasaan Jepang dan mendeklarasikan kemerdekaan. Pasukan Jepang pun menyuruh pemilik tempat narkoba itu untuk menangkap Dr. Jiang, padahal ia sendiri adalah warga Taiwan. Adegan pun berganti ketika pasukan Jepang datang kepada Pak Pei karena ia tidak berhasil membakar kantor Dr. Jiang. Karena keributan tersebut, tanpa sengaja Nyonya Ginger tertembak oleh salah satu pasukan Jepang tepat di perutnya. Mereka yang melihat kejadian tersebut menjadi bingung harus berobat kemana karena saat itu Dr. Jiang menjadi buronan. Jack pun mempunyai ide untuk membawa Nyonya Ginger ke masa depan untuk membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, ternyata pemilik toko saingan Nyonya Ginger juga terkena tembakan. Tapi, ia terlihat menyembunyikan luka tersebut hingga pada akhirnya jatuh tergeletak. Dr. Jiang sendiri datang tapi tidak bisa membantu. Setelah itu, Dr. Jiang sendiri tertangkap oleh pasukan Jepang. Dan Jack dan gengnya pun bertemu anak saingan Nyonya Ginger. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk melawan Jepang. Cerita di sini ada pangeran Jepang datang ke kota Tuatiyutian. Setelah Dr. Jiang berhasil diselamatkan oleh pasukan Jack, pemilik tempat narkoboy membentuk pasukan dari orang-orang Korea untuk membunuh pangeran Jepang dan menyalahkan Dr. Jiang atas peristiwa tersebut. Jack beserta Dr. Jiang pun berkumpul untuk membentuk strategi untuk memerdekakan Taiwan. Ia pun mulai berpidato agar rakyat Taiwan bersatu. Pangeran Jepang pun datang. Terlihat, Jack melihat sniper berada di atas bangunan dan ia langsung sadar bahwa orang-orang tersebut berniat untuk membunuh pangeran Jepang. Ia pun segera pergi ke lantai 2 dengan membawa nanas pemberian seseorang. Saat berada di lantai 2, ia pun melemparkan nanas tersebut hingga membuat penembak itu jatuh. Ketika sniper kedua berniat menembak pangeran Jepang, Pak P melempar lukisan Tuatiyutian sedangkan Jack dan Rose berniat untuk menahan tembakan tersebut. Tak disangka mereka berdua kembali ke masa depan. Awalnya Jack terlihat kaget karena dia kembali ke masa depan. Di sana, ia bertemu dengan Rose yang ikut terbawa ke masa depan. Saat di museum, ia melihat banyak sekali belangko Pak P dan takut telah merubah sejarah. Jack dan Rose berniat untuk segera bertemu Pak P. Saat perjalanan menuju tempat Pak P, Rose sendiri terlihat kagum dengan perbedaan Tuatiyutian di masa lalu dan di masa depan. Ternyata, setelah bertemu Pak P, akhirnya Jack sadar ia tidak merubah sedikitpun sejarah yang ada. Tapi, gaya peace yang ia perkenalkan ke warga Tuatiyutian di masa lalu ternyata masih digunakan setelah Taiwan memerdekakan diri oleh pasukan Jepang. Adegan sedihpun dimulai. Rose berniat kembali ke masa lalu, sedangkan Jack mengurungkan niatnya untuk kembali ke masa lalu. Walaupun ia sangat mencintai Rose. Ia tidak mau kembali ke masa lalu karena di sana bukanlah tempatnya sekarang. Ia harus berada di masa sekarang untuk membuat takdirnya sendiri. Mereka pun akhirnya berpisah. Sebelum berpisah, Jack dan Rose berciuman. Dan Jack lah yang mengirim Rose balik dengan cara memfoto Rose tepat di depan lukisan Tuatiyutian. Tentu saja, Jack sangat sedih karena ditinggal oleh Rose. Tapi kesedihan itu berkurang ketika ia kembali bertemu dengan Dr. Kinger. Untuk mengenang Rose, ia kembali ke penjara air dan melihat tulisan yang Rose buat telah terisi jawabannya. Jack pun menangis karena ingatan indahnya dengan Rose. Tapi mau tidak mau, Jack harus segera move on untuk memulai hidupnya yang baru. Di akhir film, saat Jack sedang bersama teman-temannya, secara tak sengaja ia melihat gadis yang sangat mirip dengan Rose. Mereka berdua sempat berpandangan dan tersenyum bersama. Kang Mamat beli tomat dan film pun tamat. Sampai jumpa wer.... ... Terima kasih.